Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di Realme C3 Jadi untuk kalian pengguna Realme C3 Langsung saja berikut ini Pertama kalian buka yang ini pengaturan sistemnya Lalu kalian pilih sidik jari wajah dan kata sandi Pilih kata sandi privasi ini Nah kalian tinggal bikin kata sandi privasinya Mau pakai pola disini, metode eskripsi lainnya kalian pilih Dan lihat ini kode pola bisa juga kalian pilih Sandi 4 angka, kemudian sandi 16 angka Ada juga password sampai 16 angka Saya pakai pola untuk lebih mudah Nah pola ini bisa kalian bedakan dengan kunci layar Karena dia tidak sama, disini saya pilih seperti ini Buat pola minimal 4 titik Konfirmasi dengan pola yang sama Nah konfirmasi dengan pola yang sama Lalu jawab pertanyaan keamanan disini Pertanyaan keamanan ini berfungsi untuk kalian yang lupakan kata sandi nanti Atau pola Kemudian bisa juga tambahkan email untuk mereset Pilih selesai yang ada di sudut kanan atas Setelah jadi, kalian bisa kembali Pilih menu yang ini, privasi dari pengaturan Di bagian privasi ini kalian pilih yang namanya kunci aplikasi Masukkan sandi privasi yang baru selanjutnya kalian set Dan kalian tinggal pilih aplikasi yang kalian sembunyikan Nah disini saya sembunyikan yang namanya Chrome Pilih kunci Sekarang pilih gunakan sidik jari kalau kalian sudah menambah sidik jari Nah disini chrome yang kita kunci itu bisa kita sembunyikan Pilih saja, kemudian pilih sembunyikan icon layar depan yang ini Kemudian tetapkan nomor akses Pilih tetap nomor akses Jadi kita membuka aplikasi yang kita sembunyikan pakai nomor akses Caranya disini bisa pakai pagar dulu awalnya Kemudian angkanya bisa dari 1 sampai 16 angka Saya pilih angka 1 saja kemudian tutup dengan pagar Pilih selesai Jadi ini cara membukanya Jadi kalian baca kalau belum paham pilih selesai disini Nah sekarang Kalian bisa tampilkan notifikasi atau tidak pada aplikasi yang disembunyikan Misalnya WA Kalau pilih jangan tampilkan notifikasi Dia tidak akan muncul notifikasi kalau ada password masuk Jangan tampilkan di tugas terkini Atau di recent up yang ada di surgi bawah ini Tergantung kalian kebutuhannya seperti apa Jadi setelah itu Kalau ingin melihat aplikasi yang kalian sembunyikan Kalian bisa buka menu telpon ini Kemudian kalian ketik pagar Kode yang kalian set atau kode akses tadi Ketik pagar lagi Nah seperti ini Ada berangkas pribadi sama chrome Jadi itu saja Caranya silahkan kalian coba sendiri Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya